Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya Ya dan disini saya kedatangan suatu CPU Gler CPU Gler terbaru dari SegoTap SegoTap atau SegoTap lah Tapi SegoTap sih kalau nggak salah Untuk namanya Tapi disini produk terbarunya Yang saya lihat ini adalah Cambrian U6 Sebagai contoh yang ada disini dari segi gambarnya Meskipun hitam putih ya Dia tuh memiliki dua heatpad dan juga dual fan Dan seperti ini untuk penampakan boxnya Cuma berwarna putih, abu-abu dan juga ada warna coklat Dari segi packagingnya Ya meskipun ada gambar RGBnya juga sih di bagian sini Untuk produknya Dan apakah ini worth it atau tidak Dari segi harga termasuk cukup murah Cuma di harga 400 ribuan Atau yang berwarna hitam tersebut di harga 410 Kalau yang berwarna putih di harga 430 ribu Cuma tempat 20 ribu aja berwarna putih atau hitam Tergantung menyelesaikan PC kalian Pertamaikan full putih atau yang biasa Dan sebelum itu Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada disini Dan juga mereviewnya Menggunakan Pro FF G13-13500 Dan juga kita bandingkan dengan Spikuler yang lainnya Di harga yang sama maupun di bawahnya maupun di atasnya Jangan lupa klik subscribe di pocokan bawah itu ya Tinggal di klik seperti itu Lanjut yang pertama Dari segi yang ada disini Dia tuh ada Spesifikasinya Di bagian sama disini Dan segi boxnya tersebut Disini ada tulisan Cina Dan juga disini ada tulisan Inggrisnya Di sisi yang sama Dan sebelum saya banyakan spesifikasinya Kita unboxing dulu lah Isinya apa saja untuk yang ada disini Dan kita buka Ini tersebut Di harga ada bracket-bracketnya semua Ada segi thermal paste Bracket Intel AMD Dan juga semuanya lah Serta ada cara pemasangannya Disini ada busanya juga Dan disini CPU coolernya Sudah dibukus dengan plastik Dari atas Seperti ini Dalamnya sudah kosong Gak ada apa-apa Bentar ya Perhatikan dulu untuk ini Supaya lebih bagus tampilannya Dan disini untuk menampakannya Ada headsync Dia tuh dual tower Dan juga disini ada fan-nya Dan disini untuk Fed-nya Dia tuh memiliki 3 pinna RGB Dan juga kecepatannya Kita akan bahas habis ini Dan lanjut Kita bahas Disini spesifikasinya dulu Untuk yang ada disini Ketinggiannya Di 156 mm Jadi semua headsync itu bisa masuk lah Menggunakan ini Jadinya aman Cuma di 156 mm Dan juga disini material yang menggunakan Aluminium finch Dan juga Copper headsync Yang ada disini juga menggunakan 6 pipa ya Sangat cakep sekali Dan fan size-nya dia tuh 12 cm Menggunakan 4 pin PWM Yang dimana kecepatannya tersebut Dia tuh di 800 sampai di 1600 Ya kita bilang standar bagus untuk yang ini Dan juga ada 3 pin ARGB nya Yang dimana tersebut untuk mengatur Warna LED yang ada disini Jika lo mau bukain support 3 pin ARGB Dan juga nanti kita akan tes Apakah ini bisa hidup atau tidak Warnanya Kalau tanpa 3 pin ARGB Dipasang Dan dimana terkadang tersebut Ada yang bisa Ada yang tidak Warnanya Dan juga untuk yang lainnya Untuk soket Intel Dia tuh support semua Di 11.5X 1200 maupun 1700 Untuk Intel Gen 13 12 14 Jadi bisa Apalagi di Generasi sebelumnya Kecuali yang serinya 775 Di Intel Gen 1 Itu gak bisa Dan juga AMD Support di AM4 maupun AM5 Tapi kalau yang dibawahnya AM4 Dia tuh belum bisa Tapi gak masalah sih Untuk yang AMD Karena kebanyakan sekarang Makanya yang AM4 maupun yang AM5 Dari serinya Ryzen Dan juga di Athlon Kurang lebih seperti itu Dari segi spesifikasinya Dan kita lihat aja Dari segi Hashingnya ini Hmm Terbilang agak berat Dan juga disini Dia tuh cuma Model seperti ini Dia ada kayak Hiasan apapun Sander pada umumnya lah Dan memiliki 6 pipa Terbilang ini bagus Dan juga di bagian Dalam sini Untuk thermal paste Dia tuh dikasih Yang suntikan Hmm Thermal paste ini ya Aku juga kurang tau Di seri apa Tapi ini udah cukup bagus Dikasih suntikan Daripada dikasih Sasekan Apalagi di harga 400 ribuan Untuk ini Dan juga ada bracketnya Semua Dari fannya juga sih Dan seperti itu aja Perjelasan dari saya Gak usah berlama-lama Kita akan bahas aja Langsung dari segi Perakitannya Di Intel LG 1700 Di pemasangan Core FF Gen 13 Dan habis itu Kita tes dari segi Suhunya Kita bandingan dengan Subbibular yang lainnya Dan juga stockware Intel Apakah jauh atau tidak Itu aja Lanjut ke reviewnya Jauh Jauh Sampai jumpa di bawang Jauh Sampai jumpa di bawang Jauh Sampai jumpa di bawang selamat menikmati 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 selamat menikmati